Cara membuat atau cara merekam screen menggunakan Pestone Capture. Langkah pertama, apa yang mau kita kerjakan misalnya, saya akan membuat slideshow menggunakan PowerPoint. Kita buka dulu, kita siapkan ini folder, folder foto, berapapun jumlahnya. Kita buka aplikasi Pestone. Akan muncul seperti ini, kita tinggal klik yang ini, screen record, klik. Kita pilih yang full screen. Ini kita pilihannya microphone dan speaker. Lalu kita klik record. Sedang persiapan. Lalu kita klik start. Nah, kemudian kita buka PowerPoint-nya. Kita akan membuat slide saw menggunakan PowerPoint. Kita pilih yang kosong. Kalau kita delete. Klik insert. Insert foto album. New album. Ulangi. Insert photo album. Di sini ada file dari disk. Tadi ada di desktop. Di sini ada cari foto atau... Ini ada lukisan yang mau kita klik 1. Klik 1, ctrl A. Lalu kita klik insert. Untuk muncul seperti ini. Nah, untuk membuat judul, kita klik new text. New text box. Ini ada di sini. Bisa... Kalau mau dikataskan, klik di sini. Tinggal klik di sini. Gambar juga begitu. Kalau pengen gambar ini mau ada di atas. Klik dulu gambarnya. Checklist. Kembalikan dia akan ke atas. Atau ke bawah kan. Jadi terserah. Selanjutnya kita klik create. Ini sudah ada judul. Tadi yang new text itu kita hapus. New text-nya kita hapus. Nah, ini ada di bawah. Kita hapus delete. Jadi untuk memancing saja tadi. Yang untuk memasukkan new text. Ini kita ganti. Log present. Surrealisme. Amal Rahman. Shape. Taruh di desktop. Shape. Untuk menjadi video. Kita klik file. Export. Export create video. Kalau mau ditambahkan musik. Ya tinggal tadi insert audio. Kalau kita create video. Cuma nanti rendernya lama. Daripada nanti lama rendernya. Mendingan kita shape aja. Lalu kita klik slideshow. Slideshow. Nah, ini belum diatur. Belum diatur transisinya. Transisinya. Kita klik disini. Delay-nya 2 detik. Ininya jangan ini. After. Ini setelah 1 detik. Every to all. Kalau kita klik slideshow. Setiap 2 detik. Dia akan berpindah. Nah, daripada nanti kita klik. Create video. Mendingan kita rekam. Menggunakan paste tune. Jadi slideshow-nya kita putar-putar. Putar-putar-putar. Tapi kita rekam. Menggunakan paste tune. Daripada nanti seperti file. Export. Ini rendernya kelamaan. Dan file-nya besar. Klik. Export. Create video. Create video. Klik shape. Itu rendernya lama sekali disini. Daripada lama. Mendingan kita. Mainkan slideshow-nya. Lalu kita rekam. Menggunakan paste tone. Demikian cara menggunakan paste tone. Nah, untuk mengakhiri paste tone. Kita klik. Control F10. Control F10. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita klik shape. Ini dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Dia sudah berupa. Berubah menjadi. Minta sebuah nama file. Rekam. Rekam. Paste tone. Rest tone. Coba. Kita taruh di desktop. Ini langsung. Jadi video. Ini berbeda dengan Camtasia. Kalau kita. Rek. Ini perlu rendernya cukup lama. Kalau Camtasia itu ini. Kita stop. Rekam.